Halo YouTube youtuber Halo Halo bagaimana keadaan kalian baik-baik ya yang sakit saya doakan cepat sembuh ya kali ini apa ya video kali ini akan cerita-cerita cerita-cerita enggak genah lagi cerita-cerita random ya kenapa gua nggak nge-upload-nge-upload video karena pertama gua lagi mencoba firmware eh apa tuh software firmware-firmware ya pokoknya itulah program dari GoPro firmware yang versi empatnya ini kan masih versi tiga lagi mencoba versi empatnya versi empatnya yang baru software buat GoPro nya tapi kenapa enggak bisa masuk juga masih bingung udah seminggu nih sampai detik ini gue masih belum berhasil ke versi empatnya versi empatnya GoPro gue masih pakai versi tiganya enggak tahu kenapa nih kejadiannya sama kalau di versi tiga gue nggak bisa download versi tiga apa versi tiganya waktu itu masih garansi sih GoPro gue sekarang udah garansi gue jadi bingung mau kemana ya Oh ya kalian ingatkan yang video YouTube yang tentang youtuber itu apa berbagi ilmu share ilmu tentang YouTube gua waktu itu ngomong gue pakai kuantitas dan gua apa kualiti sama kuantitas kan tanya video yang berkualitas bagus tapi jarang upload sama orang video yang sering upload tanpa gua memikirkan kualitas katanya hasilnya sama aja ya itu pada saat dulu dan gua waktu itu kan baru apa berpedoma dengan prinsipnya siapa ya waktu itu dapat ilmu dari Bang Tara lah istilahnya dari youtuber juga waktu itu juga aku memberi materi itu gua berapa ya gua mengambil ilmu itu dari gua melihat lagi videonya ini pas lagi zamannya YouTube masih menggunakan viewer masih menggunakan apa penayangan gitu jumlah penayangan tanpa kita memikirkan watch time tapi youtuber sekarang YouTube sekarang menggunakan watch time YouTube sekarang mengandalkan mengutamakan kualitas gitu loh biar orang tetap betah nonton gitu ada ada suatu saat waktu itu walaupun kita materi kita jelek materi kita biasa aja tapi cara pengolahan di editing itu sangat bagus hasilnya bagus nanti bakalan sebenarnya yang menolong yang menolong banget di dunia YouTube ini apa yaitu melalui editing melalui editing 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 yang sangat baik dan bagus gitu loh intinya sih baru menarik mungkin gitu terus yang kedua akan apa ya gimana ya kalau kita mengupload video itu kita harus sebelum kita mengupload video itu harus kita harus nonton kembali dan kita memposisikan kita sebagai masih banyak memposisikan kita sebagai panonton itu yang memang susah sih memposisikan kita yang ngedit sendiri jadi kita yang ngebikin sendiri terus kita menilai itu sangat-sangat susah sorry kalau video orang itu menyesatkan ini mungkin bakalan berubah lagi video gue tentang apa tentang YouTube lagi akan berubahkan dan perkembangan makin lama makin berkembang kayak teknologi HP dulu kita yang masih pakai kitet masih pakai apa itu ya cedil cedilan itu tapi sekarang data screen ya kayak gitu teknologi berkembang teknologi berkembang kreativitas juga harus berkembang gitu dan gue berminta-minta maaf lagi karena yang menggunakan apa eh eh rajin upload dan tidak memikirkan kualitas itu akan ditinggalkan Pak karena gue pernah melakukannya itu gitu itu enggak orang emang bener sih yang nonton banyak yang nonton banyak tapi pas gue melihat itu watch time-nya dikit gitu dikit-dikit dikit-dikit banget gitu jadi suatu informasi suatu materi itu gimana kita walaupun materi itu baik tapi kita enggak tahu cara ngolahnya itu bencana Pak itu bisa bikin apa ya itu sama nanti tanpa ngolahnya kita enggak kurang baik baik itu walaupun materinya baik gitu itu akan berubah total gitu jadi intinya kalau di YouTube bisa ngedit intinya walaupun video seburuk apapun kalau kita jago ngedit jago apa ya istilahnya gimana orang bikin orang nonton itu seneng itu akan ngalir aja sama aja itu membiuskan yang gua bilang membius orang itu yang paling susah itu membius orang melalui editing jadi bagi kalian yang ingin berkecepong di dunia per YouTube-an minimal harus bisa bikin apa harus bisa editing kedua ada ada strategi strategi yaitu strategi apa ya selain kualitas video kita bagus adalah judul adalah judul judul dari apa kita bikin video itu itu sangat penting ke judul yang bikin gimana caranya bikin orang apa ya bikin orang greget kepengen nonton apa yang pertama kita itu adalah judul kita itu adalah judul itu kadang-kadang kita melupakan judul itu iya kan judul ah judulnya apa-apa biasa-biasa saja gitu tapi sebenarnya judul itu sangat penting misalnya kita mau nonton nih apa yang pertama kali lihat pertama gambar gambar yang di depan tuh apa itu foto foto-foto foto kita harus menarik yang di depan itu kedua kata-kata keywords kalau kita ngeliat di keywords itu apa yang yang menarik yang mining yang lagi booming itu nah itu yang kita pasang otomatis kan orang akan mengklik lah islahnya begitu ya gua mengisi baksin ternyata baksin gua jauh banget dari kata segar ya jadi nanti kita lanjutin lagi ya habis ngisi habis ngisi habis ngisi bensin aku menggunakan V power tapi kalau menggunakan sudah apa motor si merah ini menggunakan V power karena waktu di Pertamina gua pakai Pertamak plus mesin enak sih tenaganya cuman mesin gua panas kasihan pak hehehe panas banget ini sih mah adem tuh gua pegang aja adem kalo pake apa namanya ya pake yang ini nih pake Pertamak plus panas pak tenaga emang ada tenaga full top chair deh top chair more kotak dah cuman mesin gua panas pak kalo masalah irit-iritan ya sama aja lah V power atau V apa Pertamak plus sama aja wah ini kurban oh iya iya udah mau kurban ya ada kambing liat kambing ah kayak nggak pernah liat kambing aja udah lah bodoh tapi rame pak liat kambing dan kebok ini di SMA 21 nih tuh ada capi ada capei ya buat tem ini sih ilmunya bukan buat motovlogger aja mungkin buat semuanya gua juga berpikir memikirkan apa ya gua berbagi ilmu dapet rezeki dengan dan juga dapet pahala itu sih intinya gua sih di youtube ini pertama lagi dapet duit juga dapet pahala juga uh lengkap deh nikmat itu duit nanti kalo misalnya cair hehehe hehehe iyalah sekarang duitnya berapa bang eh jangan nanya masih 10 ribuan pak per bulan 10 apa 10 ribu dolar kagak rupiah jujur aja gua masih 10 ribu rupiah 10 ribu bener-bener 10 ribu per bulan tuh gua udah pasti dapet 10 ribu per bulan hehehe kalo kasih kalian tau aja makanya gua pikir apa gua bilang happy kita yang penting happy dulu deh happy kerja di youtube ini gitu kita melakukan emang bener sih orang yang bilang kalo bagi motovlogger motovlogger baru jangan jangan memikirkan duit dulu ntar jatuhnya lo nanti bete duitnya kok segini ya segini ya effort yang kita apa kerja yang kita udah lakukan kok hasilnya cuman segini ya gitu ya gitu aja kali sekian dari gue tentang share ilmu tentang youtuber versi keberapa ya nih versi kedua kali ya hehehe gitu gitu itu aja jadi bila kalian suka silahkan tanda jempol ke atas hehehe bila ini bagus layak buat di share silahkan share bila ingin menyupport saya ingin support saya ingin saya berkarya kreatif apa kreatifitas bikin video lagi ya silahkan subscribe itu balik lagi like komen dan subscribe sampai nanti sampai jumpa lagi di lain kesempatan gue Wengki cabut dan Assalamualaikum dadah 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 alebah t졌 pantai Hasta wah gak fokus lagi kan